Polisi bersama TNI dan Dinas Perdagangan Kota Bekasi, Jawa Barat melakukan sidak minyak goreng curah di pasar tradisional Bantar Gebang. Hal ini menindaklanjuti ketentuan pemerintah tentang harga eceran tertinggi minyak goreng curah, yakni Rp14.000 per liter dan Rp15.500 per kilogram di tingkat konsumen. Untuk menindaklanjuti ketentuan pemerintah terkait harga eceran tertinggi atau HED minyak goreng curah, yakni Rp14.000 per liter dan Rp15.500 per kilogram, Kapolres bersama TNI serta Dinas Perdagangan Kota Bekasi melakukan sidak di pasar tradisional Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Usai melakukan sidak, Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Hengki mengatakan, saat ini harga minyak goreng curah dari distributor yaitu Rp15.500 per kilogram. Namun pada saat warung kecil menjual ke masyarakat, ada biaya tambahan seperti plastik dan karet serta transportasi, membuat harganya meningkat menjadi Rp16.500 sampai Rp17.000 per kilogramnya. Melaksanakan pemantauan di pasar rakyat di pasar gebang ini adalah memastikan harga minyak curah yang dijual oleh para pengecer atau pedagang di pasar rakyat Bantar Gebang ini. Dari hasil pemantauan, rata-rata pengecer atau pedagang di pasar rakyat Bantar Gebang ini, mereka membeli dari agen ya, sebesar seharga Rp15.500 per kilogram. Nah, dari penjualan yang ada per kilonya, ada yang masih menjual Rp17.000, ada yang Rp16.500.000. Tergantung banyak belinya. Nah, berbagai alasan yang dilakukan penjualan ada yang mengambil karena ada tambahan biaya, baik plastik atau karet. Namun, dengan penyampaian informasi langsung dari pedagang tadi, di hasil pemantauan kami bersama Pak Dandim dan Kepala Jelas Kedisar Perdagangan bersama UPKAS Bantar Gebang ini, kita menghimbau mereka. Selain nanti kami akan urut ke agen maupun distributor maupun produsennya, berapa mereka menjual sebenarnya berdasarkan informasi yang ada, tapi kita menghimbau kepada para pedagang pengecer yang ada di kota Bekasi, termasuk di pasar rakyat Bantar Gebang ini, menjualnya haruslah dengan nurani, karena itu untuk kepentingan masyarakat kita, ngambil untungnya, intinya ngambil untungnya, jangan banyak-banyaklah. Hengki mengimbau kepada pedagang untuk berjualan menggunakan nurani, pasalnya hal itu demi kepentingan masyarakat banyak. Ia mengimbau pedagang tidak perlu mengambil untung terlalu banyak dari penjualan minyak goreng dari harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Nusantara TV, Ari Ridwan melaporkan.